Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Seperti biasa bertemu dengan saya Tridasa Primita dalam headline news harian poskota edisi Selasa 31 Agustus 2021 Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Beragam kisah menarik terpotret dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Senin kemarin Seperti halnya puluhan siswa di SDN 15 pagi Cengkareng Barat yang tampak sumringah mengikuti hari pertama belajar di sekolah Salah satu yang membagikan pengalamannya adalah Revandi dan Zara, murid kelas 4 yang mengaku senang bisa kembali belajar di sekolah Setelah sekian lama belajar di rumah secara daring Datang dengan mengenakan masker dan hand sanitizer, kedua murid itu menyampaikan kegembiraannya bisa kembali bertemu dengan para guru dan teman-teman mereka Berdasarkan pantauan poskota di lokasi, penerapan PTM hari pertama berjalan lancar Begitu pula penerapan protokol kesehatan secara ketat juga dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Beralih ke berita kriminal Direktur utama perusahaan alutsista Hadiana Sihombing dan juga istrinya disekap selama 3 hari di sebuah hotel di kawasan Depok Kronologi kejadian bermula ketika 7 orang pelaku yang mengaku dari pihak perusahaan datang menjemput kedua korban di rumahnya di daerah Soekmajaya Hadiana bersama istrinya kemudian disekap dalam sebuah hotel di Depok selama 3 hari 3 malam Bahkan menurut keterangan korban seperti disampaikan polisi, keduanya mendapat tekanan fisik dan psikologis selama disekap Tak hanya itu, jika ingin bebas, Hadiana dan istrinya dipaksa harus menyerahkan uang senilai 73 miliar rupiah Saat ini korban berhasil selamat dan dua terduga pelaku sudah diringkus pihak kepolisian Semin pagi kemarin seharusnya menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh para anak-anak yang tinggal di jalan Swadaya, Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat Pasalnya, mereka seyogianya menjalani pembelajaran tatap muka hari pertama Namun, musibah kebakaran yang melanda permukiman padat itu pada minggu malam membuat keceriaan mereka terpaksa terenggut Para siswa yang menjadi korban kebakaran tidak bisa mengikuti PTM lantaran seluruh pakaian miliknya termasuk seragam sekolah dan buku pelajaran hangus terbakar Ialah Dimas, pelajar SMKN 21 yang gagal datang ke sekolah dan terpaksa izin kepada gurunya karena tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung Akibat menjadi korban kebakaran Berdasarkan informasi, ia tak sempat menyelamatkan harta benda di rumahnya Terutama seragam buku pelajaran beserta ijasa miliknya Ludes terbakar Terutama dari pemirsa beragam informasi yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Wassalamualaikum